Hai guys, welcome back to my youtube channel, this is Cahenny Lari So guys, kembali lagi di Dekala Squad and Salong KB Kece, edukatif, beauty, dan inspiratif Nah, kalau dari kemarin itu kita membahas tentang edukatif aja Dari menstruasi, kemudian juga tentang pedidara, kemudian juga tentang cerah di bokok Tapi di video kali ini aku bakal ke beauty nih Jadi aku bakal membahas kecantikan memulai di weekend ya Jadi aku bakal membahas tentang beauty hacks yang viral tapi gak patut untuk kalian lakukan Karena itu bahaya banget guys Nah, jadi apa aja itu beauty hacksnya atau tips-tips apa yang nyeleneh Tapi banyak dilakuin orang dan berbahaya Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali nampil di channel aku Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video aku ke temen-temen kalian semua Oke, jadi langsung saja kita mulai Tips kecantikan viral pertama yang gak patut kalian tiru guys Yaitu menghilangkan blackheads dengan dental floss nih Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang beauty vlogger dari luar negeri Namanya Suki Meng di vlognya gitu ya, di videonya Dia itu menghilangkan blackheads yang ada di hidungnya menggunakan dental floss guys Jadi dia itu menggunakan handuk panas, kemudian dental floss, dan obat umur Nah, jadi cara ini atau tips kecantikan ini gak patut kalian tiru guys Karena dengan tips ini kulit kalian itu bakal terkikis Dan pembuluh darah kalian itu bisa pecah guys Apalagi obat kumur kalau kalian pakai di bagian wajah itu bisa menyebabkan kulit kalian itu makin kering Jadi jangan dicoba ya guys Oke, sekarang kita ke tips kecantikan kedua yang berbahaya dan tidak patut kalian tiru Bahkan harus stop ngelakuinnya kalau kalian itu masih ngelakuinnya sekarang gitu Yaitu mencerahkan wajah dengan air lemon guys Nah, memang air lemon ini memiliki kandungan vitamin C Yang bagus untuk mencerahkan, kemudian juga mampu meningkatkan kadar kolagen dalam kulit Tapi kalau kalian itu terlalu banyak memakainya atau keseringan pakai gitu ya Apalagi yang murni dari air lemonnya Itu bahaya untuk kulit wajah kalian guys Itu bahaya untuk kulit wajah kalian guys Karena dia itu bisa menyebabkan iritasi Kemudian dia itu lebih pecah terhadap sinar matahari gitu ya Jadi bisa menyebabkan beberapa masalah kulit akibat sinar matahari Dan juga dia bisa tuh merusak skin barrier kalian guys Nah, jadi ini pH kulit kita itu kan 4 atau 5 Nah, kalau si air lemon itu pH-nya, pH alaminya 2 guys Jadi itu bener-bener asem banget dan beda banget gitu jauh pH-nya Dan itu kalau pH-nya jauh, itu bisa merusak skin barrier kalian Kemudian juga iritasi, memang si air lemon ini bagus untuk anti-inflammasi Bampu juga menghilangkan bakteri akibat jerawat Tapi kalau keseringan dan kalian tuh asal-asalan pakai Banyak dari air lemonnya, itu yang bahaya untuk skin barrier kulit wajah kalian Nah, kalau kalian itu mau pakai air lemon atau mau pakai dari lemon gitu untuk wajah kalian Pakailah produk-produk kecantikan yang sudah ditakar oleh ahli kecantikan Dan kalau sudah ditakar, pasti sudah bagus untuk kulit wajah kalian Misalnya nih, yang aku tahu produk yang pakai lemon itu garnier kan ya Garniernya warna kuning itu kan lemon gitu ya Nah, jadi kalian pakai aja produk garnier gitu Karena produk itu sudah ditakar oleh dokter kecantikannya, dokter kulitnya gitu Jadi sudah pas untuk kulit wanita Indonesia Jadi kalian nggak perlu racik sendiri dan sepengetahuan kalian Apalagi dengan menurut beauty vlogger gitu Nantinya nggak cocok di wajah kalian dan bakal merusak skin barrier kalian Tips kecantikan selanjutnya nih guys Yang nggak kalau viralnya dan bahkan diikuti oleh banyak orang dari beauty-beauty vlogger Dan menurut aku itu bahaya juga Dan sampai di-publish di artikel dan bahaya juga Yaitu menggunakan tepung jagung sebagai mempertahankan complexion agar lebih lama Nah, jadi kalau kalian itu pakai produk-produk makanan di wajah kalian guys Well, itu nggak cocok gitu Bisa nyebabin alergi gitu ya Jadi kalau kalian itu keseringan pakai produk makanan di wajah kalian Terus nanti misalnya kalian itu nggak cocok Itu bakal ada jerawat gitu ya Udah tahu itu produk untuk makanan bukan untuk wajah Jadi jangan aneh-aneh ya guys ya Apalagi sama muka, sama wajah Itu adalah investasi jangka panjang Oke, sekarang kita ke tips kecantikan yang keempat Dimana tips ini juga sangat viral guys di dunia maya Beberapa waktu yang lalu Yaitu melakukan eksfoliasi di bagian wajah dengan baking soda nih guys Nah, jadi bagi kalian yang pernah ngelakuin eksfoliasi wajah kalian dengan baking soda Itu salah besar guys Aku sendiri untungnya tidak pernah melakukan ini ya guys ya Aku selalu eksfoliasi wajah aku dengan bahan alami Tapi tidak dengan baking soda Yaitu dengan kopi dicampur dengan minyak saitun Nah, aku juga udah pernah buat videonya Kalian bisa tonton dan itu malah buat kulit aku semakin kinclong Tapi kalau kalian pakai baking soda Itu malah merusak wajah kalian guys Kenapa? Karena baking soda sendiri dia itu bersifat basah Sedangkan wajah kita ini bersifat asam Jadi kalau basah ketemu asam Dia itu bakal ngerusak keseimbangan pH di wajah kita Jadi kalau kalian itu nggak cocok gitu ya Bukan nggak cocok lagi Emang nggak cocok gitu Bisa-bisa muncul infeksi Kemudian jerawat dan iritasi Nah, yang paling parah lagi Kalau kalian itu campur baking soda dengan lemon Nah, baking soda itu basah Dicampur dengan lemon yang asamnya itu kuat banget Nah, itu yang bisa ngerusak keseimbangan pH di kulit wajah kalian Dan bisa merusak skin barrier dari kulit wajah kalian Tips kecantikan kelima Yang viral juga beberapa waktu yang lalu guys Dan ini menjadi perbincangan hangat juga Di beberapa beauty vlogger Di beberapa warganet juga nih ya Yaitu menggunakan hairspray sebagai sebuah setting spray Dimana kita ketahui hairspray itu diciptakan untuk rambut Bukan untuk wajah Jadi kalau dipakai di wajah Otomatis kulit kalian itu bakal iritasi Serta ruang-ruang Apalagi bagi kalian yang punya kulit sensitif Pasti langsung ada hasilnya Yaitu jerawat guys Nah, jadi kalau kalian itu ketemu beauty vlogger yang aneh-aneh Sarannya gitu ya Jangan langsung diikuti gitu Kalian bisa konsultasikan dulu ke dokter kecantikan Atau ke teman-teman kalian yang menurut kalian itu lebih ahli di bidangnya gitu ya Kalau kalian itu pakai hairspray sebagai setting spray Itu bakal nyumbat pori-pori wajah kalian Yang nantinya bisa bikin jerawat dan bisa bikin kulit wajah kalian itu kering Karena ada beberapa kadar alkohol di dalamnya yang kita gak tau berapa banyak misalnya di dalamnya Yang emang tuh dikhususkan untuk rambut tapi kalian pakai di wajah Ya otomatis ada jerawatnya guys Jadi ya jangan ditiru lah guys kalau udah aneh Oke sekarang kita bakal ke tips kecantikan viral yang terakhir Dan bahkan ini banyak sekali dilakukan oleh wanita-wanita Bahkan sampai lelaki yang punya banyak komedo juga melakukan ini guys Yaitu menggunakan lamp fox dicampur dengan charcoal Sebagai masker peel off di seluruh wajah mereka Memang sensasinya itu sakit banget guys Dan kalian bakal lihat hasilnya ada komedo atau bukan komedo yang terangkat Atau rambut halus kalian di wajah itu juga bakal terangkat Nah kenapa aku bilang bahaya guys Karena itu bakal ngerusak skin barrier kalian guys Itu bakal ngerusak kulit lapisan teratas atau epidermis kalian Kemudian juga kalau kalian itu gak cocok itu bakal ada iritasi Bakal terjadi hyperpigmentasi dan bakal terjadi infeksi Nah jadi kalau kalian itu ada yang aneh-aneh jangan asal dipakai Ingat konsultasikan dulu gitu ya apakah itu bener atau enggak Nah jadi kalau kalian itu masih kekeh untuk melakukan peel off dengan lamp Ataupun dicampur dengan charcoal Ini juga bahaya karena bisa aja yang keangkat itu bukan komedo Tapi malah sebagus filament Yaitu kumpulan sebum yang bertugas untuk menyalurkan minyak ke dalam kulit wajah kalian guys Jadi kalau itu keangkat gitu ya kulit kalian tuh bisa makin kering atau makin berminyak Nah jadi saya bagus filament ini biasanya paling banyak dihidung dan didahi So guys jadi sekian dulu video hari ini Tentang tips-tips kecantikan yang viral beberapa waktu yang lalu Dan bahaya banget kalau kalian tiru dan dipakai secara rutin gitu ya Seperti yang tadi aku jelaskan ada 6 kalau gak salah Jadi mulai sekarang kalau kalian itu masih pakai itu Mending di stop aja takutnya nanti investasi masalah depan kalian Atau jangka panjang kalian rusak gara-gara hal yang sepele Oke see you in next video Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman wanita kalian Supaya tidak mengikuti tips-tips kecantikan yang viral yang berbahaya untuk kulit wajah kalian See you in next video, bye!